Buah karika dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis produk olahan seperti selai, jelit ring, dan palpi. Untuk membuat produk-produk tersebut digunakan buah karika yang sudah matang atau lewat matang yang ditandai dengan warna kuning buah yang telah optimal. Tahapan persiapan dalam pengolahan meliputi pengupasan buah, pemotongan buah, pemisahan antara bagian buah dan palp, ekstraksi flavor alami dari palp dengan cara menambahkan air dengan perbandingan palp dan air sebesar 1 dibanding 1,5, lalu mixer campuran dengan kecepatan rendah selama kurang lebih 5 menit. Selanjutnya rebus campuran hingga mendidih, setelah agak dingin campuran disaring. Bagian yang tertahan berupa biji digunakan lebih lanjut untuk produksi serbuk biji karika tinggi antioksidan, sedangkan bagian yang lolos saringan akan digunakan untuk produksi olahan buah lainnya. Filtret dimasak kembali hingga mendidih, setelah itu didinginkan hingga suhu ruang, kemudian disimpan dalam kulkas atau refrigerator selama semalam hingga filtret akan terpisah menjadi bagian lebih cair di bagian atas dan yang lebih pekat di bagian bawah. Setelah didinginkan, filtret selanjutnya disaring untuk mendapatkan filtret yang lebih cair dan filtret yang lebih pekat. Filtret cair akan digunakan untuk produksi palpi dan jelidring, sedangkan filtret yang pekat akan digunakan untuk produksi selai karika. Tahapan persiapan berikutnya adalah pembuatan puri. Caranya, potong buah menjadi 8 bagian, rebus air hingga mendidih, lalu kecilkan api, masukkan buah karika dan rebus pada suhu 80 derajat celcius selama sekitar 10 menit. Selanjutnya, tiriskan dan dinginkan. Perbandingan buah dan air yang digunakan pada proses perebusan sebesar 1 dibanding 2. Selanjutnya, buah yang telah matang dihaluskan dengan blender selama kurang lebih 15 hingga 30 detik dengan menambahkan filtret cair pada perbandingan buah karika dan filtret sebesar 4 dibanding 1. Ini adalah puri yang akan digunakan lebih lanjut pada berbagai produk olahan karika. Dalam produksi aneka olahan buah karika seperti selai, jeli drink dan palpi, dibutuhkan bahan pendukung sebagai pembentuk tekstur, gel dan penstabil dari golongan hidrokoloid seperti konjak glukomanan, agar-agar, gelatin, kapakaragenan, dan CMC. Produk yang pertama akan dibuat adalah selai karika. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan selai karika adalah puri, pulp, bagian endapannya, selanjutnya gula pasir atau sukrosa, gula rendah kalori bisa digunakan gula stevia, selanjutnya gelatin, pektin, asam sitrat, asam askorbat sebagai sumber vitamin C, vanili, dan perisa. Tahapan yang dilakukan pertama-tama melarutkan gelatin. gelatin, gelatin harus dilarutkan dengan air panas, ini adalah gelatin setelah larut sempurna, kemudian pektin cukup dilarutkan dengan air dingin, hingga merata dan terlarut sempurna seperti ini. Selanjutnya kita masak puri karika menggunakan api sedang, selanjutnya kita tambahkan pulp dan gula pasir, kita aduk hingga merata dan kita uapkan hingga campuran mulai mengental. Setelah mengental, kita tambahkan larutan gelatin, dan larutan pektin. Kita aduk kembali, hingga merata dan campuran mulai mengental kembali. Selanjutnya kita larutkan bahan-bahan lainnya, yaitu asam sitrat, asam askorbat, panili, gula stevia, dan perisa. Kita tambahkan air, dan kita aduk, hingga terlarut dengan baik. Selanjutnya kita tambahkan ke dalam campuran, dan kita aduk kembali campuran, kita biarkan hingga mengental. Kemudian sebelum pemasakan diakhiri, kita tes dahulu konsistensi selai, dengan cara melarutkan selai ke dalam air dingin. Jika selai tidak melarut dalam air dingin, artinya end point pemasakan selai telah tercapai. Selanjutnya selai dikemas dalam kondisi panas, ke dalam jer kaca yang telah disterilisasi terlebih dahulu. Setelah dikemas, jer kaca yang telah berisi produk, disterilisasi kembali untuk meningkatkan umur simpan produk. Selain jer kaca, selai juga dapat dikemas dengan kemasan botol PET. Selai karika berwarna kuning, memiliki konsistensi seperti selai pada umumnya, mudah dioleskan sebagai isian roti tawar, teksturnya tidak terlalu lengket, lembut, agak berserat, dan agak kenyal, serta memiliki aroma dan rasa khas karika yang kuat. Selain memiliki serat pangan yang tinggi, selai karika ini kaya akan vitamin C, serta memiliki nilai energi atau kalori yang rendah. Produk yang akan dibuat berikutnya adalah palpi. Tahapan pertama adalah menyiapkan potongan buah yang telah direbus. Terlebih dahulu, selanjutnya kita menyiapkan bahan-bahan yang terdiri dari, puri karika, filtret karika, potongan buah, gula pasir atau sukrosa, CMC, kapak karagenan, konjak plukomanan, asam citrat, panili, perisa, dan air. Cara pembuatan palpi, kita panaskan dahulu air, selanjutnya kita larutkan satu bagian CMC dengan 200 bagian air. Selanjutnya kita larutkan pula, kapak karagenan dengan konjak plukomanan dengan sedikit air. Apabila tidak memiliki kapak karagenan dan konjak plukomanan, dapat diganti dengan nutrijel. Selanjutnya kita siapkan pula larutan BTP, yang terdiri dari asam citrat, panili, dan perisa. Selanjutnya jika air telah mendidih, kita tambahkan larutan CMC, kita aduk hingga homogen, selanjutnya kita tambahkan larutan kapak karagenan dan konjak plukomanan, kita aduk, selanjutnya kita tambahkan puri karika, gula pasir, dan larutan BTP, kita aduk hingga homogen, dan biarkan larutan mendidih. selanjutnya kita siapkan botol PET yang sudah dipasturilisasi terlebih dahulu, potongan buah kita masukkan dengan ukuran dan bobot sesuai dengan selera masing-masing. selanjutnya kita tambahkan sirup buah karika ke dalam botol PET dan selanjutnya kita lakukan prosedur pasturisasi produk dalam kemasan untuk mempertahankan kualitas dan memperpanjang umur simpan produk. Palpi karika memiliki kenampakan berupa cairan berwarna kuning yang sedikit kental yang di dalamnya terdapat bulir-bulir buah karika. Produk memiliki aroma dan rasa khas karika yang cukup kuat. Produk palpi sangat cocok untuk diproduksi saat ketersediaan buah karika kurang melimpah. Produk yang akan dibuat berikutnya adalah jelly drink. Untuk membuat jelly drink, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Purih karika Filtrat karika Gula pasir atau suku rosah Gula rendah kalori bisa menggunakan stevia Kapak karakenen Koncak glukomanan Tepung agar-agar Panili Asam sitrat Berisa Dan air Pertama-tama kita larutkan kapak karakenen Koncak glukomanan Dan agar Dengan air Hingga tercampur merata Kita aduk hingga larutan homogen Selanjutnya kita panaskan air Dan kita tambahkan Larutan hidrokoloid Aduk perlahan Dan panaskan campuran Hingga mendidih Selanjutnya kecilkan api Lalu tambahkan purih karika Kita aduk sebentar Kemudian tambahkan filtrat karika Kita aduk kembali Kita kecilkan api Jika pemanasan terlalu tinggi Selanjutnya kita campurkan Larutan BTP Yang terjadi dari asam sitrat Berisa Dan panili Kita campur dan diaduk Hingga homogen Kita tuang ke dalam campuran Kemudian Kita larutkan juga Gula stevia Kita aduk kembali Dan kita panaskan kembali Hingga campuran Mendidih Lalu segera kita matikan Untuk pengemasan Kita masukkan Jeli drink Yang masih dalam keadaan panas Kedalam botol PET Yang sebelumnya Sudah dipastiorisasi Setelah kita Masukkan ke dalam kemasan Masukkan ke dalam kemasan Botol yang sudah berisi Produk Jeli drink Kita pasturisasi Untuk mempertahankan Mutu Dan meningkatkan Umur simpan Produk jeli drink Memiliki Kenampakan Berupa Cairan yang kental Berwarna kuning Memiliki Tekstur Seperti Jeli drink Pada umumnya Lembut Sedikit kenyal Dan memberiki Aroma Dan rasa Karika Yang kuat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati